Halo Tribuners, kembali lagi dalam Tribun Jogja Update bersama saya Priska Ruri. Hal ini memicu pertempuran sengit antara kedua pasukan. Setidaknya satu tank terlihat di bagian tengah timur jalur Gaza di jalan Salahuddin, sekitar 3 km dari pagar yang memisahkan Israel dan Gaza. Sementara itu, tank-tank Israel sempat mencapai pinggiran kota Gaza ketika tentara meningkatkan serangan darat dan udara di jalur Gaza yang terkepung. Sumber-sumber Palestina mengatakan kepada Al-Jasira pada hari Senin bahwa tank-tank Israel melakukan serangan menuju jalan Salahuddin sekitar 3 km dari pagar Gaza. Tank memasuki distrik Zaitun di selatan kota utama wilayah Palestina memotong jalan utama dari utara ke selatan jalur Gaza selama lebih dari satu jam. Seorang warga mengatakan mereka memotong jalan Salahuddin dan menembaki kendaraan apapun yang mencoba melewatinya. Rekaman video yang diverifikasi oleh Al-Jasira menunjukkan sebuah tank meledakan satu mobil di jalanan. Sumber medis Palestina melaporkan bahwa tiga orang tewas dalam serangan itu. Pada hari Senin, Kepala Kontor Pemerintahan Hamas di Gaza mengatakan tank-tank Israel telah mundur dari pinggiran kota Gaza. Tank-tank tersebut bertahan selama lebih dari satu jam dan mobil-mobil segera kembali ke jalan raya. Sejak Jumat, pasukan Israel telah meningkatkan serangan darat mereka sebagai bagian dari respons militer terhadap serangan Hamas pada 7 Oktober lalu. Kementerian Kesehatan Gaza mengatakan lebih dari 8.000 orang yang sebagian besar warga sipil dan lebih dari separuhnya anak-anak tewas dalam serangan udara dan darat Israel. Israel dalam beberapa kesempatan telah memperingatkan 1,1 juta orang yang tinggal di Gaza Utara termasuk kota Gaza untuk menuju ke selatan, guna menghindari serangan militer seiring dengan misi mereka untuk menghancurkan Hamas, kelompok yang menguasai wilayah kantong Palestina yang terkepung. Namun, pengeboman terus berlanju dan warga mengatakan tidak ada jalur aman untuk mengungsi. Meskipun sejumlah besar orang telah meninggalkan wilayah tersebut dalam beberapa pekan terakhir, puluhan ribu lainnya diakini masih berada di zona tersebut. Demikian berita terkini terkait pejuang Hamas yang tembaki tank militer Israel di Gaza. Ikuti terus berita-berita terkini hanya di Tribun Jogja Update. Saya Priska Ruri dan segenap kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.